Pertama sekali, Persabar ini sudah 10 tahun dalam kompetisi nasional dan dengan adat termamen Piala Presiden Persabar yang dimotori langsung oleh Ketua Persabarnya, Presiden Persabarnya Ini sebuah harapan baru yang di wilayah Barat Selatan di wilayah dan di wilayah Rancangan Selatan Persabar, dulunya menjadi keterwakilan wilayah Barat Selatan Kita harap Persabar, ini menjadi salah satu klub wilayah Barat Selatan yang akan mewakili Aceh di lingkungan Mengenai persiapan kita untuk PON 2024 seperti apa di Aceh? Kita target PON bukan hanya final tapi jual Ini harga mati untuk kita Aceh, kita PON ini harus jual Karena maruah Aceh di PON itu tanpa sepak bola Itu akan sangat tawar sekali Kita berharap ada proses untuk pemain-pemain PON ini Tentunya saya berharap dukungan semua ya Dukungan semua pihak, kalau ini tidak ada dukungan bersama Kita kerja keras secara bersama-sama, target ini juga akan tercapai Target kita juara PON, saya berharap semua pelatih Men-share pemainnya yang terbaik Jadi pelatih-pelatih yang ada di Aceh Barat di sini Saya berharap men-sharekan pemain terbaiknya untuk kita Saya tidak melihat dia dari anak siapa, asal dari mana Kalau dia bagus, dia bisa bersaing dengan yang lain Dan yang menjadi yang terbaik, saya lebih keunturitaskan Itu jaminan saya, tidak ada anak siapa dari keluarga mana Kemudian dari daerah mana Kita ingin pemain-pemain PON itu pemain-pemain terbaik Aceh Karena target kita adalah juara Itu jaminan